Oh, ya. Halo, guys. Sekarang aku sama mamanya anak-anak mau memberikan. Mamanya anak-anak, ben. Mamanya anak-anak, mantan aku juga. Ditatap dong, masa jualan kayak jauh-jauh. Aku mau tetap. Jadi aku tuh sama Mbak Mus tuh mau jualan sama Mbak Mbak Mbak. Di sini tuh ada bagelian mini rasanya enak banget. Kayak rasa yang pernah ada dulu ya. Mbak Mus bilang rasa sesal. Kurang aja aja. Jangan, nak. Dia nggak nyesel, cuma nyesek. Ayo sayang. Ayo sayang. Ayo sayang. Sayang ini aja ya, sayang. Apa persahabatan aja, persahabatan. Halo, suaminya Mbak Mus mau ngomong. Iya, Mas Mandel. Gak apa-apa katanya. Ayo sayang. Ayo sayang. Aku tisu. Ini apa? Mas Nasir apa? Iya. Ayo sayang. Lepat banget ya. Ini gunanya buat apa? Tau ini aku kan nggak pakai ini. Bingung makanya. Ini kamera buatnya yuk. Oh, silahkan jual aja. Silahkan. Kamera ini. Ya, ini kameranya. Hehehe. 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 Daga ngapain aku tisu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ibu-ibu cantik. Nah, aku lagi mau promo tisu nih. Tisu harga 8 ribu. Bisa COD. Hehehe. Hehehe. Ini juga ada bagelan mini. Kalau mamut jual tisu. Kue bagelan mini. Hehehe. Aku juga ini ada kue bagelan mini. Aku cobain rasanya enak banget. Kue bagelan mini. Coba dong aku coba. Coba. Aku cobain ya. Coba. Hehehe. 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 Enak gak? Enak banget. Enak kan? Ya. Nah, kalian bisa order langsung aja. Langsung aja di. Masukin ke keranjang warna pinknya ya. Hehehe. Ada yang bilang. Ada yang bilang. Kok gak ada diskonnya sih Mbak Mus? Bisa diskon tergantung aja? Gak ada diskon. Bisa ini gratis ongkir. Bisa kayak OD. Gak ada. Bisa. Kalo diskon kan nanti ada. Kliii. Nah. Mereka pada bodoh. Bagus, bagus. Jadi sekarang lagi rajin jualan setiap hari nih jualan. Enggak, malam aja aku. Malam. Tapi setiap hari enggak tuh? Setiap hari. Oh. Tapi aku kalo capek, aku dikantin sama anak aku yang pertama. Ooooo. Hehehe. Lo mah. King, jangan gitu. King, gak enak sama suaminya. Walaupun kemarin suaminya baru posting sesuatu. Coba mampus, kita mau suaminya bagus Kenapa suaminya posting begini, silahkan Kita kasih lihat dulu Oh, apa sih Sang suami memposting ini di media sosial Ya, engkau di dalam dekatan aku Semoga ku bisa menjaga mitramu Dengarlah aku bisikan Pahaya dan aman dunia Pasti ku jaga Kenapa sih aku yang disuruh baca Ini kan suaminya, bukan elu Ya, tapi kan lu liateng tanya bayu Gua yang disuruh baca, repot lu Ya Allah, kenapa sih aku Masih selalu tidak bukan netizen Sering dikira incar harta lah, genit lah Inilah itulah Please netizen Jangan samakan yang sekarang dengan yang dulu Kalau yang dulu kenapa Yang dulu tuh memang ya seperti yang dikatakan Tapi dia bapak yang baik lu tanggung jawab Masa sih bu Haji Dia tiap bulan transfer Buat anaknya Pokoknya biayin sekolah dia tanggung jawab Oh, iya Dia lah tanggung jawab Pokoknya, mikirin anak aku ngeluh Tapi, iya kemarin Aku ngeluh, anak-anak ini langsung di transfer Bagus, kemarin dia bilang sama kita kan Eh dia tuh mau beli mobil Aneh Buat anaknya Iya Jadi, iya kan Wih ya Pak Mus kira-kira jadi mau dua nih Bakal balik lagi sama Tapi, tak kepannya gimana tuh suami posting begitu dikira netizen Ngincer harta Bingung ya, karena enggak gitu Mas Fali orangnya apa adanya Dia enggak pernah memaksakan ya Ya sudah, jalan-jalanin aja Pak Mus tapi hati-hati Kenapa? Baru kan juga kan Enggak, ini kata netizen begitu Oh, ini kata netizen Iya, kompor Tapi, kalau Mbak Amu sendiri merasanya seperti apa? Mas Fadla ini suami yang seperti apa? Ya Allah Dia suami yang selalu support